Memiliki kepercayaan yang berbeda daripada saya, jadi itu menjadi tantangannya, tapi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama saya Didi Lejavane. Episode kali ini saya akan mengajak Anda, jelajah Ramadan, ke beberapa spot yang dapat dijadikan sebagai tempat-tempat ngabuburit, juga ke Islamic Center yang letaknya di tengah kota Jenewa. Tidak hanya itu, saya juga akan berbagi pengetahuan tentang apakah ada tradisi ngabuburit di kota Jenewa ini, di mana warga sempat membagikan takjil di sepanjang jalan, seperti hanya yang dilakukan warga Indonesia saat bulan Ramadan. Dan yang menarik lagi adalah, apakah benar sholat Jumat itu dilakukan lebih daripada satu kali? Kalau benar, kenapa demikian? Dan yang tidak kalah menariknya adalah, apa sih senangnya dan apa juga tantangannya berpuasa di bulan Ramadan tahun ini di Swiss? So, stay tune di channel Youtube saya, karena jalan-jalan Ramadan kali ini sangat menarik sekali untuk diikuti. Dan, by the way, saya ingin berterima kasih kepada Anda yang sudah like, subscribe, share channel Youtube saya. Bagi yang belum, silakan lakukan sekarang. Saat ini saya sedang berada di salah satu pedestrian di kota tuanya, kota Jenewa. Namanya, La Prominente de la Treille. Ini adalah menjadi tempat, atau menjadi salah satu tempat favorit saya untuk ngabuburit. Ada beberapa pohon yang sedang bersemi di area pedestrian ini, sehingga mengundang burung-burung untuk bermain saat musim semi seperti sekarang. Juga ada tempat duduk yang panjang untuk santai baca buku atau menikmati pemandangan Gunung Saleh di Perancis. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan di awal video. Apakah ada tradisi ngabuburit di kota Jenewa atau pada umumnya di Swiss? Jawabannya adalah tidak ada, karena memang bukan tradisi di sini. Kemudian, apa tantangan senangnya berpuasa di bulan Ramadan tahun ini di Swiss? Senangnya, yaitu waktunya lebih pendek daripada tahun lalu, karena tahun lalu itu bisa sampai 18 jam. Dan tahun ini, Alhamdulillah, pada awal bukuasa itu 14 jam, kemudian naib menjadi 15 jam, dan sekarang itu 15 jam setengah. Dan tantangannya banyak. Salah satunya, ya yang pasti udaranya masih dingin karena masih musim semi. Kadang hujan, kadang panas, tapi kebanyakan dingin. Kemudian, alergi polen juga menjadi suatu tantangan tersendiri. Lingkungan juga, karena kebanyakan warga di sini mayoritasnya masih, bukan masih, memiliki kepercayaan yang berbeda daripada saya. Jadi, itu menjadi tantangannya. Tapi, at least terlepas dari itu semuanya, semua warga di sini sangat respect dengan orang-orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan. Dan di bawah pedestrian ini ada sebuah taman yang luas namanya Pak de Bastiong, yang dapat dijadikan sebagai tempat pilihan untuk ngabuburit. Yuk kita ke sana! Sekarang saya di depan gerbang pintu masuk Pak de Bastiong. Di Pak de Bastiong ini, selain ada tempat bermain catur, juga ada tempat bermain tenis beja di sepulang sana. Saya Ju. Ya. Ada kiosk, ada juga restoran di balik kiosk ini. Dan ada tempat bermain untuk anak-anak. Dan ada dinding reformis yang sangat terkenal. Saya sering ngabuburit di sini karena ya tempatnya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Asyik sekarang saya akan ajak untuk melihat tempat ngabuburit lainnya. Yuk! Nah, sekarang saya sedang berada di pinggiran Danau Genewa. Dan yang Anda lihat di background saya ini adalah jadu ikon air mancurnya kota Genewa. Dan di sini adalah salah satu tempat favorit saya ngabuburit ya sambil baca buku atau relaksasi sambil menunggu azan maghrib atau waktu berbuka puasa. Dan jadu ini memiliki ketinggian 140 meter dan memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang ke Genewa sejak diresmikan tanggal 2 Agustus tahun 1891. Dan sebentar lagi saya akan tunjukkan gedung pusat Islam di kota Genewa yang berada di pusat kota Genewa ini yang tidak jauh dari jadu ini. Tonton terus video ini. Dan saat ini saya sedang berada di depan gedung pusat Islam di kota Genewa. Gedung ini berada di tengah kota Genewa dan ini adalah yayasan yang didirikan tahun 1961. Jadi cukup lama sekali. Dan untuk ke gedung pusat Islam ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 10 menit dari apartemen saya. Pakai meter gayu. Jadi sangat mudah sekali untuk dicapai. Dan saya akan mengajak untuk melihat ada apa sih di dalamnya dan seperti apa bentuk interior design di gedung ini. Dan sebagai tambahan gedung ini berfungsi selain menjadi pusat Islam di kota Genewa. Juga berfungsi sebagai masjid. Jadi masjid ini saya bilang relatif kecil karena tidak ada apa minoreknya atau tempat yang terlihat seperti masjid. Ya oke. Jangan kemana-mana. Ayo kita masuk untuk melihat isi dari pada gedung ini. Sekarang saya akan mengajak untuk melihat dalamnya Islamic Center ini. Sudah di dalam masjid Islamic Center ini. Ini harus lepas sesuatu juga. Assalamualaikum. Nah ini pintu masjidnya. Assalamualaikum. Saat ini saya sedang berada di dalam masjid yang berada di pusat kota Genewa. Masjid ini memang relatif kecil dibandingkan dengan masjid yang ada di Petisakoni atau Masjid Akbar di Genewa yang kalian sudah lihat sebelumnya. Saya tadi berbicara dengan imam dan beliau menyampaikan bahwa memang masjid ini lebih kecil tapi akan ada pembangunan untuk memperluas tempat sholat masjid ini ketika dana yang direncanakan terkumpul. Dan perencana ini sudah ada juga perizinan dari pemerintah kota Genewa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat malam. 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 Asetia kita berpikirkan. Saya berikan. Jadi ada semua ekip yang mengambilkan, ada semua pengguna dikabungan. Setiap hari. Setiap hari. Ya, itu betul. Terima kasih. Jika Anda ingin menambah gambar, Anda bisa menambah gambar gambar. Anda bisa menambah gambar gambar gambar. Ya, itu betul. Terima kasih. Jangan juga ada bahasa Tara'wi. Apakah kami bisa menerimu untuk menerimu Tara'wi? Ya, tidak. Jadi, tidak. Jangan datang ke segera berat bersama. Jadi, kita kan ada di dalam tempat kebocaman, tempat pada dasar-bahan. dienayah, 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 dienayah. Jadi itu berlaku dienayah di bulan Ramadan, pria dari mati. Kita juga melakukan hari ini juga tiga kali. Kita harus melakukan hari ini. Kita melakukan hari ini. Karena kita tidak memiliki banyak tempat. Dan seperti saya sudah lakasih, kita memiliki projayaan dari Jenebe-Semesan. dan ini seolah itu seolah diwati di 1961 itu adalah pertama istri 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 seolah di seolah seolah sebelumnya, bukan seolah istri, dan perempur Sa'id Ramadan itu yang telah membuat seolah ini seolah-olah ini adalah seolah-olah dan ada cerita diperlukan yang berlaku yang berperlaku selama beberapa tahun dan sebenarnya, ini adalah untuk semua tapi sekarang kita hanya memiliki tempat, kita perlu memiliki tempat untuk memiliki tempat. Kita akan beradaan projek yang beradaan dan kita berharap untuk mereka, kita berharap di tempat yang di tempat kembali di tempat yang di tempat, kita akan melakukan ini. Inshallah. Inshallah. Jika Anda ingin menggantungkan saya, saya akan menerangkan di deskripsi. Du coup, vous pouvez trouver L'information complète Inch'Allah Inch'Allah, bisn'Allah Merci beaucoup, mais avant de finir Je voulais vous demander Peut-être que vous voulez dire quelque chose Pour les Indonésiens, s'il vous plaît Alors, ce que je peux dire, c'est que La communauté indonésienne C'est celle qui est la plus nombreuse Dans toute la communauté musulmane Parmi, qui compte Le plus grand nombre de musulmans C'est une communauté qui rayonne De par l'attachement de ses fidèles A cette foi islamique qui nous unit tous Et qui donne un bel exemple D'une façon de vivre l'islam Avec une grande ouverture d'esprit Et nous, nous devons tous Que nous soyons en Indonésie ou ailleurs Nous rattacher au Coran Et à la Sunna Et nous attacher aux sources de l'islam Et c'est cela qui fait notre identité Et qui nous préserve justement Dans notre intégrité morale Et donc le mois de Ramadan Il est là pour nous permettre De nous redresser spirituellement Il n'y a rien de plus important Que l'orientation du cœur vers Allah D'aimer Allah de tout notre cœur Et ensuite de vouloir le bien Pour tous ceux qui nous entourent Les musulmans Mais aussi ceux qui ne partagent pas notre foi Le message de l'islam C'est un message de miséricorde Et d'amour Et donc il faut le transmettre De la meilleure façon Et je vous remercie Mengingat kapasitas ruangan Untuk dipakai solat relatif kecil Jadi itulah alasannya Kenapa solat Jum'at itu Dilakukan lebih daripada Satu kali Baik sahabat RTV Semoga episode jelajah Ramadan Kali ini dapat menambah Pengetahuan kita bersama Bermanfaat Dan pastinya Menjadikan berkah Bagi kita semuanya Amin Amin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501